Hai guys, ketemu lagi dengan channelnya Miss Lida Gemini ya teman-teman Hari ini Miss Lida Gemini mau masak lasagna Buat teman-teman yang ada di pila ya Ini ya lasagna-nya yang merek ini Grid Baloo Soalnya gak ada yang merek yang bagus, gak apa-apa Pake yang ini ya Saya tunjukin bahan-bahannya Ini ada onion Terus nanti ada ini Ground beef Daging cincang Terus ada kate cheese Ini teman-teman Kate cheese Dan air ya Sedihkan air untuk merebus Pastanya ya teman-teman Ambil airnya dulu dari sini teman-teman Ikutin ya Keseruannya Miss Lida Gemini yang lagi masak Teman-teman Biarkan airnya sampai mendidih Terus dikasih garam Ini udah dibuka belum Sudah Kasih garam Ini ya Garam apa ya? Ini garam Himalaya Ini lacur garam ya Ini sehat teman-teman Kalau beli garam Harus merk yang Himalayan Biar sehat ya Yang pink salt Ya pink salt Ini tak kasih Satu sendok garam Ini untuk merebus Untuk merebus Pastanya Dan Kasih Minyak-minyak ya Soalnya Biar sehat ya Kayaknya ada ini Inilah Olive oil Seharusnya gak usah pakai olive oil Tapi ini bagus Secukupnya Secukupnya saja ya Biarkan airnya sampai mendidih Sekarang kita bikin Ini apa? Anionnya Bawang merah Dipotong kecil-kecil ya Teman kita potong dulu ya Bawang merahnya Ini bawang bombay Teman-teman Tapi dimerahin Ya dimerahin ini Barangnya ungu Kalian tahu Cara motong ini teman-teman Potong-potong Ketak-ketak kecil ya Miss Lida senang Kalau lagi masak Tapi jangan lupa ya Teman-teman Subscribe Like Comment And share Channelnya Miss Lida Gemini ya Hatu Luhu Oke Nyalain dulu kompor ya Terus dikasih Ini Minyak sayur Ini kain minyak sayur Sama Secukupnya saja Nanti dagingnya disaring Karena banyak Ininya ya Banyak Pat Patnya Banyak Fat Ya Fatnya Banyak Oil Banyak Oilnya Nanti bikin Lemak Gemuk Disini Banyak Lemak Oke Sahabat-sahabatnya Miss Lida Gemini Masukkan bawang gorengnya Eh baik Bawang 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 Masak sampai Kuning gitu Harum Miss Lida Gemini sering Masak Lazanya Soalnya Suaminya orang sini Jadi senengnya Masakan pasta Pasta kayak gitu Tunggu sampai Matang ya Kita aduk Rata Biarkan Sampai Matang ya Kan ada Halal Kulut 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 Dioseng-oseng Sampai layu ya guys Nih ya Bawang merahnya Sudah Harum Dan sedikit Kuning Dan masukkan Ground dipnya Daging cincang Itu semua Iya Kayaknya Nggak kebanyakan Tahu Untuk satu Lo yang Kita lihat dulu ya Soalnya Tate Kalau masak Lajanya Seneng Kalau Lihat Ininya ya Dagingnya Banyak Oh Oke Kayaknya Kurang Oke Semua aja Dan pada Bau nanti Dagingnya Nanti Masuk Masuk Aduk rata ya Diaduk-aduk Sampai mateng Sampai mateng Dan Harum Air yang Menjidih Biarkan Biarkan Sampai mateng Sampai mateng Saring dulu ya Karena banyak lemaknya Kita saring dulu Karena ini Dagingnya Banyak lemaknya Jadi disaring Biar kita Nggak Ini Nggak gemuk Sampai mateng Sampai mateng Hari ini Cuacanya bagus ya Teman-teman Di luar Ini pohon blueberry Sayang Kalau pas musimnya Banyak Disitu Masak lagi Terus Dikasih Tomato sauce Tomato sauce Berbagai merk Terserah Kalian Teman-teman Mau pakai merk Yang gimana Kita adanya Yang ini Masukkan Dua botol Aduk rata Dan biarkan Sampai Matang Terus Intinya Dikasih air Sedikit Karena ini Kan masih banyak Tomatnya Jangan sampai Buang-buang Tomat gitu Kata orang Sundama Dikuras 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 Kayak apa Teh? Dikuras Kayak WC Kocok-kocok Terus Dimasukin lagi Kocok-kocok Terus Tidak 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 Buang Nidik Di Kucok Dikumpur Rahan Dikumpur 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 Tidak Tidak ini ya masih setengah matang biarkan matang oke teman-teman ini sudah setengah matang ya terus disaring dulu pastanya dan dibanjur sama air dingin biar ini ya tidak merapat daging cincangnya dulu ya masukin ke dalam loyang ke dalam loyang ya banyak daging biar enak teman-teman oke it's okay i'll call you back buddy i'll call you back terus kita kasih kate cheese ya teman-teman ini kate cheese nya ya taruh ini aduk rata dan rasanya pun bela ini teman-teman rahasia mislidah gemisi ya aduk rata aduk rata aduk rata dan kita masukkan pastanya ya naruhnya seperti ini teman-teman yang rapi ya setelah pastanya rapi seperti ini teman-teman masukkan lagi daging cincangnya cincangnya setelah daging cincang pastanya lagi dan kate cheese nya lagi dan seterusnya sampai penuh ya masukkan lagi kate cheese nya this is the second layer ya guys jadi ditubuk-tubuk-tubuk sampai selesai selesai oh delicious thank you honey amazing amazing ini supervisernya ini supervisor kualitas kontrol kalau ada salah terima kasih yang akan menegur aduk rata dan seterusnya seterusnya sampai selesai ya teman-teman and this is the teh lidah mislidah gemisi jangan lupa tuh di subscribe di expert oke hatu banggun jangan lupa jangan lupa jangan lupa oke hatu banggun jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa dilapis 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 ini nambah ini ya nambah serera terus yang terakhir tanganku sudah dicuci ya teman-teman sudah hijin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang terakhir daging cincangnya ya ini yang terakhir daging cincangnya ya ini yang terakhir ini yang terakhir ini yang terakhirnya dipakai ini ya cheese mojarela cheese mix ya atasnya ditaburi nanti pastanya dipanggang selama 30 menit atau 45 menit ya teman-teman ini harus banyak cheese biar yummy yummy rich of flavor request big boss ya ini request requestnya akang kabayan oke teman-teman kita masukin dulu ke dalam open ya lasagna nya terus disutup aluminium foil foil terus dimasukin ke open selama satu jam oke ini berapa ininya 350 bake 350 derajat celsius tunggu sampai matang ya teman-teman oke oke teman-teman ini hasil lasagna nya tuh sudah ini ya sudah matang oke tadaa selamat menikmati